Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita berjumpa lagi pada mata kuliah media pendidikan matematika Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hubungan media teori belajar dengan hukum-hukum kekalannya sesuai dengan apa yang telah saya singgung pada video pembelajaran strategi pembelajaran matematika kemarin, hakikat pembelajaran matematika sekolah Jadi disini kita akan melihat salah satu akan membahas salah satu ilmuwan ilmuwan yang telah melaksanakan penelitiannya di Swiss dan menghasilkan namanya hukum apa, perkembangan intelektual atau perkembangan mental anak atau yang dikatakan dengan perkembangan kognitif anak, yakni tokoh kognitif tokoh psikologi jian piase jadi teori piase bahwa disini saya tidak membahas secara detail terkait dengan perkembangan intelektualnya namun yang kita akan bahas itu hasil-hasil penelitian hasil penelitiannya terkait dengan hukum kekekalannya jadi kaitan antara teori piase dengan media pendidikan yang akan dibahas adalah beberapa ciri tahap-tahap perkembangan mental anak berkenaan dengan kemampuan penguasaan hukum kekekalannya jadi dari hukum-hukum kekekalan ini kita bisa melihat sebenarnya kesiapan-kesiapan anak menerima suatu materi jadi piase ini melaksanakan penelitiannya di Eropa memang dari segi budaya, dari segi peradaban Eropa dengan kita kan berbeda tapi bukan itu yang kemudian yang kita hindari namun ada kita mengambil patokan-patokan batasan-batasan umurnya mungkin saja disana umur anak 7 tahun sudah bisa mengerti setelah kaitan dengan bilangan di kita 8 tahun baru bisa atau sebaliknya atau kita lebih dulu mungkin di negara kita umur 6 tahun sudah mengahami tentang bilangan di Eropa nanti 7 tahun atau bagaimana ini berdasarkan hasil penelitian daripada teori piase yang dilaksanakan di Eropa yang belum tentu juga cocok dengan negara kita namun paling tidak seperti yang saya sudah singgung tadi minimal kita memiliki patokan-patokannya patokan-patokannya itu sehingga banyak-banyak di negara kita sudah melaksanakan mengambil teori piase ini untuk ditelitikan kembali dicocokkan dengan perkembangan telektual di negara kita jadi hukum kekalaan yang ditelitikan oleh CNPAC itu ada kurang lebih ada hukum kekalaan bilangan ada hukum kekekalan materi ada hukum kekekalan panjang ada hukum kekekalan luas ada hukum kekekalan berat dan ada hukum kekekalan volume jadi disitu hukum kekekalan bilangan anak berusia 6-7 tahun hukum kekekalan materi anak berusia 7-8 tahun hukum kekekalan panjang anak berusia 7-8 tahun ya 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 7-8 tahun ya kemudian hukum kekekalan luas 8-9 tahun dan hukum kekekalan berat 9-10 tahun sampai pada hukum kekekalan volume 14-15 tahun jadi hukum kekekalan materi dan panjang ini dia beriringan ya dalam penelitian PHC dia beriringan antara 7-8 tahun kita mulai dari hukum kekekalan bilangan ya jadi ini apa yang kemudian yang saya sampaikan ini bisa saja anda bisa uji cobakan kepada adik-adik anda ya nah coba tes ada anak-anak berusia sekitaran 6-7 tahun tes terkait dengan hukum kekekalanan bilangan nah tesnya seperti apa ya ini ya saya buka tesnya gini jadi hukum kekekalanan bilangan 6-7 tahun disitu dia katakan bahwa anak yang tidak memahami hukum kekekalanan bilangan akan mengerti bahwa banyaknya suatu benda-benda akan tetap sama meskipun letaknya diubah ya nah jadi anak umur 6-7 tahun itu sudah memahami hukum kekekalanan bilangan itu meskipun tempat dan sudah diubah-ubah ya misalnya diambilkan contoh sebuah kelering ya sebuah bola kelering lah kurang lebih seorang memahami kekekalanan bilangan atau belum dapat diketahui dengan diberikan sebuah kegiatan berikut ya diberikan sebuah kegiatan jadi ada dua buah kelering ini ya pada kelompok yang pertama ini kelering warna kuning dan kelering warna merah itu disusun sesuai dengan barisnya panjangnya sama ya kemudian kita tanya mana kelering yang banyak antara kelering satu atau kelering yang kedua ya pasti anak akan menjawab sama banyak kemudian di uji coba yang kedua di uji coba yang kedua ke posisi kelering merah ini kemudian direnggangkan ya jaga jarak istilahnya ya sudah direnggangkan kemudian ditanya kembali ya jika anak menjawabnya sama berarti anak tersebut sudah siap memahami hukum kekekalan bilangan ya sudah siap memahami materi-materi yang berkaitan dengan bilangan ya nah itu namun ketika dia menjawab merah yang banyak berarti anak tersebut menurut teori piase belum siap menerima materi-materi terkait dengan hukum kekekalan di bilangan nah seperti halnya juga pada kelompok contoh yang berikutnya ada kotak yang berisi bola-bola atau keliling lah ya yang dirapatkan kemudian di kelompok B itu di disebar jadi kita tanyakan pertanyaan yang sama mana yang lebih banyak ya ketika mereka jawab sama berarti mereka sudah bisa menerima mati kekekalan bilangan ya jadi terkait dengan alat-alat peraga yang kemudian bisa kita berikan untuk merangsang apa menstimulus kemampuan kognitif anak terkait dengan bilangannya banyak alat peraga yang bisa kita berikan misalnya salah satunya alat peraga direcah bilangan atau alat peraga lompat kata banyak-banyak sekali alat-alat peraga yang telah dibuat telah dihasilkan untuk membantu siswa dalam hal menguasai bilangan terlebih lagi terkait dengan penjumlahan atau pengurangan bilangan ular yang berikutnya jadi 6-7 tahun berikutnya hukum kekekalan materi jadi hukum kekekalan materi anak sudah memahami hukum kekekalan materi atau zat akan mengatakan bahwa materi zat akan tetap sama banyaknya meskipun diubah bentuknya meskipun diubah bentuknya saya besarkan dulu ya supaya oke jadi anak yang sudah memahami hukum kekekalan materi atau zat akan mengatakan bahwa materi atau zat akan tetap sama banyaknya meskipun diubah bentuknya atau dipindah tempatnya sedangkan anak yang belum memahami hukum kekekalan materi akan mengatakan bahwa air pada dua mangkok yang berbeda besarnya menjadi tidak sama meskipun anak tersebut tahu bahwa air itu dituangkan dari dua bejana yang sama besar dan sama banyaknya ya ini ya ini pada umumnya anak memahami hukum kekekalan materi pada usia sekitar 7 sampai 8 tahun ya untuk mengetahui pemahaman akal hukum kekekalan materi kepadanya dapat diberikan bentuk kegegatannya bentuk kegegatannya ada dua bejana atau kita bisa modifikasi apa botol aqua yang dipotong atau gelas lah ya gelas yang bentuknya sama sebenarnya gelas satu bejana satu bejana dua gelasnya sama kemudian kita isikan sebuah apa kita isikan air yang sama banyaknya kemudian kita tanyakan yang kita akan sedikit banyaknya air atau di bejana mana yang lebih banyak kemudian ketika menjawab sama banyak berarti anak tersebut sudah memahami hukum kekekalan materi kemudian kita lanjutkan lagi kita tingkatkan tantangannya di bejana dua kita ganti menjadi sebuah mangkuk atau apa yang volume airnya tetap sama airnya tetap sama cuma tempatnya berbeda kemudian ditanyakan pertanyaan yang sama mana jumlah air yang banyak antara bejana satu atau bejana dua atau tempat satu atau tempat dua kalau anak sudah berbeda jawabannya dia katakan bahwa yang dia jawab yang pertama yang banyak karena dia lihat dari ketinggian karena airnya tinggi atau yang dia jawab yang kedua karena sudah lebih lebih lebar intinya jawabannya tidak sama lagi sudah terpengaruh bahkan anak itu belum mampu memahami kekekalan materi namun ketika jawabannya sama berarti anak tersebut sudah memahami kekekalan materi nah ini ya ini uju-ujujud kekekalan kemudian ketika jawabannya dari sebelumnya sama kemudian kita ubah medianya berjananya kemudian jawabannya berbeda maka anak tersebut belum mampu memahami hukum kekekalan materi oke jadi selanjutnya hukum kekekalan panjang jadi alat-alat peraga untuk merangsang merangsang perkembangan kognitif anak itu disesuaikan dengan kalau tadi kan kita mempelajari terkait hukum kekekalan materi banyaknya suatu masa ini biasanya lebih banyak ke apa lebih banyak ke ilmu pelajaran IPA jadi PHC ini meneliti secara umum sehingga kita bisa mengklasifikasi saja mengklasifikasi hukum kekekalan ini yang bisa kita turunkan jadi alat peraga matematika mempelajari konsep pengukurannya hukum kekekalan ini panjang ini untuk apa tujuan untuk mempelajari konsep pengukuran terutama pengukuran panjang yang tidak lurus hukum kekekalan panjang biasanya dipahami oleh anak pada usia sekitar 9 tahun selanjutnya untuk dapat mengetahui bahwa seorang anak sudah memahami kekekalan panjang atau belum buruk dapat melakukan kegiatan sebagai berikut sedikan dua utas tali kawat yang besar dan panjang sama rentangkan kedua tali tersebut secara bersisihan gambar kelima ini kemudian tanyakan pada anak yang sering apakah kedua tali tersebut sama panjang atau tidak pasti anak mengatakan sama kemudian kita tantang lagi kita ubah dihadapan anak tersebut salah satu tali dilengkungkan atau dibengkokkan seperti gambar ke enam kemudian ditanyakan lagi ketika anak sudah terpengaruh anak mengatakan tali nomor satu yang panjang maka anak tersebut belum mampu memahami hukum kekekalan panjang namun ketika anak tersebut mengatakan jawabannya sama maka anak tersebut sudah memahami hukum kekekalan panjang karena dia menganggap bahwa tali kedua ini tali yang sama dengan yang uji coba yang pertama cuma hanya diregangkan jadi dia sudah memahami berikutnya hukum kekekalan luas tadi hukum kekekalan panjang jadi hukum kekekalan panjang ada kaitannya dengan matematika bisa kita turunkan alat beragak mengukur panjang mistal mistal hitung dan lain sebagainya kemudian hukum kekekalan luas jadi hukum kekekalan luas biasanya dipahami anak bersama dengan hukum kekekalan panjang anak yang sudah memahami hukum kekekalan luas akan memahami bahwa luas daerah yang ditupi suatu benda akan tetap sama meskipun letak bendanya diubah sedangkan anak yang belum memahami hukum kekekan luas cenderung mengatakan bahwa luas daerah yang ditutupi 4 persegi kongruen yang diletakkan tersebut tidak berimpit, lebih luas daripada daerah yang ditutupi oleh 4 persegi yang kongruen, yang diletakkan berimpitan kemudian anak yang memahami hukum kekekan luas akan kesulitan belajar luasan suatu daerah misalnya dalam menemukan rumus luas daerah genjang yang ditutupi oleh daerah rumus luas persegi panjang ingat ya hirarkinya kita mengajarkan persegi panjang dulu baru mengajarkan jajaran jajaran genjang bukan jajar genjang, tapi jajaran genjang dalam masa matematika itu dia menggunakan jajaran genjang selanjutnya untuk memahami pengetahuan-pengetahuan hukum kekekan luas dari suara dapat diberikan kegiatan sebagai berikut siapkan 8 persegi yang kongruen, kemudian rangkaikan setiap 4 persegi menjadi jadi satu bangun persegi besar jadi ada dua persegi besar kemudian ditanyakan pada anak selidiki apakah daerah yang ditutupi dua persegi besar tersebut luasnya sama pastikan bahwa anak akan memahami hukum tersebut kalau menjawab luasnya sama jadi diberikan suatu persegi jadi diberikan suatu persegi memahami hukum tersebut luas jadi diberikan pada dasarnya sama karena ketika luas daerah persegi pertama kedua ketika keempat dijumlakan digabungkan tetap hasilnya sama dengan yang ada pada gambar ini juga ya persegi panjang kemudian gambar B perseginya sudah sudah dibuat sudah dibuat beberapa bagian menjadi lima buah apa lima buah segitiga ya segitiga ketika dipotong-potong ini jadi diberikan lima buah segitiga kemudian anak ditanyakan kembali luasnya ketika berbeda maka anak belum mampu memahami luas tapi ketika anak menjawab sama berarti dia sudah mampu memahami hukum kekalan luas jadi alat peraga yang biasa digunakan ini alat peragaan tangram untuk membantu anak memahami luas persegi ya luas persegi jadi ini alat peragaan yang sudah sering dilalu Pak mungkin kakak-kakak tingkat Anda sudah pernah buat ini dan ada di lab matematika kalau masih ada karena saya ingat Pak Pak pernah suruh mereka buat ini alat peraga tangram ya nah ini kemudian ya hukum kekalan berat ya oke hukum kekalan berat menyatakan bahwa berat suatu benda akan tetap sama meskipun bentuk tempat dan penyembangan benda tersebut berbeda pada umumnya anak akan memahami hukum kekalan berat sekitarlah berusia sekitar 9 sampai 10 tahun untuk mengetahui pemahaman hukum kekalan berat pada anak kebalan diberikan kegiatan sebagai berikut sama ya jadi ada dua plastisin ya plastisin ya main anak itu yang kongruen ditimbang beratnya sama ya timbangan pertama timbangan ke kedua di hadapan anak salah satu plastisin diubah bentuk salah satu plastisin yang plastisin kedua ini diubah bentuk nah bentuknya diubah menjadi lebih tipis kemudian ditanyakan kembali timbangan salah satu plastisin diubah bentuknya jadi sebelum ini uji cobanya bukan pada saat kita timbang ya tapi uji cobanya ketika uji coba kedua salah plastisinnya kita lepas dari timbangan kemudian salah satu plastisin itu kita kita buat lempeng gepeng kemudian kita tanya soalnya itu kita tanya kepada anak mana yang kemudian lebih barat plastisin kedua atau plastisin ke satu kemudian anak kita uji coba ketika anak sebelum dicoba anak menjawab berhipotesis juga sementara dia katakan bahwa oh timbangannya akan sama jadi sama-sama berat berarti anak tersebut sudah memahami hukum kekekalan berat namun kalau tidak dia katakan yang yang plastisin yang pertama yang yang ini ya plastisin yang pertama ini yang berat nah karena yang satu sudah tipis nah padahal kan dasarnya plastisinnya tetap sama cuma bentuknya diubah jadi ketika anak menjawabnya berbeda maka anak belum mampu memahami hukum kekekalan hukum kekekalan berat ya nah itu nah ini juga bisa saja terkait dengan bisa juga neraca bilangan ya ada juga terkait dengan neraca bilangan terkait dengan neraca bilangan ada kaitan juga dengan matematika juga ya kemudian yang terakhir nah ini hukum kekekalan volume ya nah ini hukum kekekalan volume ini lebih kepada apa mungkin fisika ya nah ini ya ini hukum artimedis kalau kita jadi katakan hukum kekekalan isi yang 14 sampai 15 tahun hukum kekekalan isi menerakan bahwa jika pada satu bak dan bijanan yang penuh dengan air dimasukkan suatu pindah maka air yang ditumpukan dari bak atau bijanan tersebut sama dengan isi pindah yang dimasukkannya pada umumnya anak akan memahami hukum kekekalan isi pada usia sekitar 14 sampai 15 tahun atau mungkin sebelumnya untuk hukum kekekalan isi karena pada umumnya belum dipahami anak akan esti maka tidak dibahas lebih dari jadi untuk hukum ini kan dia nanti materinya ini hukum artimedis kan di hukum fisika ya dia sesuai perkembangan intelektual itu tidak bisa diajarkan di tingkat sekolah dasar ya menurut asal penelitian di NPHC tidak bisa kita ajarkan di belum bisa di ajarkan di umur 14 sampai 15 tahun menurut penelitian dari di NPHC ini jadi ini sudah berada pada sekolah meningah pertama ya jadi ini hukum hukum PHC hukum eh hukum hukum Alcimedes ya hukum Alcimedes dia katakan bahwa suatu benda yang terapung itu sama dengan berat air yang keluar dari bejana tersebut ya jadi ini pada saat dia mengapung ya jadi kan kalau mengapung berat masa itu sama dengan berat berat air yang dikeluarkan dari bejana tersebut jadi dia katanya mengapung jadi dia kalau anda pelajari fisika ya dia sama kalau dia eh dia melayang ini maaf bukan mengapung melayang ya kalau dia mengapung berarti berat airnya itu lebih lebih apa lebih besar ya daripada berat masa ya nah kalau dia tenggelam berarti berat masa itu lebih besar daripada berat zat airnya itu nanti kita pelajari fisika kembali jadi anak dalam penelitian ini dilakukan pada umur 14 sampai 15 15 tahun jadi salah satu materi yang dicobakan itu terkait ya hukum prinsip Arsimedes ya oke jadi mungkin itu saja yang pak bisa berikan terkait dengan media pendidikan dengan teori belajar kemudian hukum kekekalan jadi dari teori PHC ini sebenarnya banyak-banyak alat peragaan kemudian bisa diturunkan untuk membantu siswa dalam memahami-memahami materi ya mulai hukum kekekalan luas hukum kekekalan apa tadi panjang volume hukum kekekalan materi dan lain sebagainya sehingga alat peragaan ini kemudian dijadikan sebagai alat bantu nanti perteman berikutnya kita akan pelajari perbedaan alat peragaan dengan media oke mungkin saja pak berikan materi ini dan saya harap kepada kalian supaya tetap berusaha membuat alat peragaan sesuai dengan tugas yang pak berikan buatlah alat peragaan yang terbaik ketika ada kendala atau nanti tetap di konsultasi ke pak oke pak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh